Intro Dari rekan-rekan media, disini saya Aguswe Bumi dari DIRTRIM Kumpul dan Jawa Tengah menyiarkan langsung kegiatan konflik invest terkait penangkapan raja dan ratu para ton agung sejagat yang rame di media, baik di medsos dan lain-lain. Sekarang Polda Jawa Tengah akan melakukan rilis dipimpin oleh Pak Polda Jawa Tengah dan Kapit Jumas Polda Jawa Tengah, beserta DIRTRIM Kumpul dan Jawa Tengah. Mari teman-teman kita saksikan bersama kegiatan rilis hari ini. Oke, saya dari Aguswe Bumi dari Polda Jawa Tengah. Kepolisian daerah Jawa Tengah telah mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan keraton agung sejagat atas pimpinan tersangka RTS 42 tahun. Di Treskrimum, Polda Jawa Tengah juga telah mendalami motif dibalik berdirinya keraton agung sejagat di desa Pogung, Juru Tengah, Bayan, Kebupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Riko Amel Zadah Niel dengan didampingi Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iskandar Fitriana Sutisna dan di Treskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Budi Haryanto mengatakan telah menetapkan RTS dan FA sebagai tersangka atas kasus penipuan dan penyebaran berita bohong serta keonaran. Tersangka RTS mengaku beberapa bulan terakhir menerima wangsit dari para leluhur keturunan Kerajaan Mataram Raja Sanjaya untuk membangun kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Dengan berbekal keyakinan tersebut, apabila menjadi pengikut keraton agung sejagat maka akan terbebas dari malapetaka dan bencana serta kehidupannya akan lebih baik. Para pengikut keraton yang dideklarasikan pada tanggal 29 Desember 2019 lalu ini pun rela untuk membayar iuran hingga dengan puluhan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bripka Agus Saibumi, Teribrata TV, Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!